One, go Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to Dimas P. Muharram Youtube Channel Dimas is speaking here Halo Brad People, apa kabar? Semoga selalu sehat ya Ini udah lama banget gak buat konten DPM Interview dan sekalinya punya kesempatan buat bikin konten interview saya bersama seseorang senior saya nih yang keren banget dan menginspirasi pastinya dan kerjanya nih gak jauh-jauh dari istana loh, jadi A1 nih informasinya kita sambut aja Pak Maman atau Pak Sunar Mansukam apa kabar Pak Maman? ya, kabar baik, sehat sehat ya Pak? jadi teman-teman kita sekarang nih momen langka banget kebetulan lagi berada di Kota Semarang ya Pak Maman ya kita lagi event baru selesai sih, event pelatihan disability equality training dan disability related services Pak ya di tim BID Indonesia jadi saya dan juga Pak Maman kita berada di tim BID Indonesia dan ada salah-salah waktu dipakailah kita buat interview dan berbagi inspirasi nih jadi teman-teman Pak Maman ini seorang disabilitas Daksa ya Pak? mungkin boleh di ini Pak boleh dideskripsikan ke para bright people Pak Maman itu disabilitasnya seperti apa Pak? ya, thank you Mas Dimas jadi saya menjadi seorang defable sejak usia 4,5 tahun karena polio kemudian sampai sekarang saya menggunakan kursi roda kursi roda berarti Pak Maman sekarang pakai kursi roda karena ada hambatan untuk berjalan ya Pak karena polio Pak berarti ya sekarang ini pakai wheelchair kedua kaki saya kena polio tetapi memang yang kiri lebih parah lebih kecil kira-kira gitu iya, oke berarti pakai kursi roda nih dan teman-teman Pak Maman ini saat ini Pak Maman ini sebetulnya aktivis Pak ya? ya boleh dibilang aktivis lah karena memperjuangkan hak diri sendiri dan teman-teman betul jadi Pak Maman ini sebetulnya aktivis namun sekarang sedang mendapatkan amanah untuk bertugas sebagai tenaga ahli Madya ya Pak di kantor staf kepresidenan khususnya di deputi 5 ya Pak itu bidang apa ya Pak? ya kedeputan 5 kantor staf periden bidang kajian dan pengelolaan istri politik hukum pertahanan keamanan dan HAM strategis nah tapi Pak Maman kalau nggak salah itu lebih membidangi di HAMnya ya Pak? ya betul saya memang fokus di HAMnya khususnya lagi HAM penyandang disabilitas penyandang disabilitas nah itu gimana tuh Pak? rasanya menjadi tenaga ahli dia di KSP kantor staf presiden dan tugasnya itu luar biasa berat itu HAM penyandang disabilitas seluruh Indonesia loh Pak gimana Pak? rasanya ya antara ya bangga bekerja di kantor staf kepalis dena tapi segaligus ya katakanlah tertantang gitu ya merasa tertantang karena penyandang disabilitas ini kan memang urusannya itu kucok komplek gitu ya betul lintas sektor gitu kemudian juga ini katangkalah wilayah kerjanya kan nasional kalau dulu waktu jadi aktivis itu kan kita bisa memilih dan membatasi sesuai kemampuan tapi karena ini bekerja di kantor staf presiden tidak bisa memilih ya seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia ini menjadi wilayah kerja kita sebetulnya apa sih pak yang melandasi atau memotivasi Pak Maman dulu kan Pak Maman itu direktur di PPRBM Solo ya pak itu singkatan apa tuh pak pusat ya PPRBM Solo pusat pengembangan dan pelatihan RBM RBM itu rehabilitasi bersumber daya masyarakat bersumber daya masyarakat nah dengan Pak Maman disana dengan track recordnya yang juga sudah luar biasa ya pak baik secara lokal atau nasional lalu memutuskan atau menerima amanah untuk di KSP nah itu apa pak sebetulnya yang menjadi alasan kuat untuk kesana pak karena kan ya mungkin tadi tanggung jawabnya lebih besar resikonya juga lebih besar tapi kok mau pak ya saya katakalah memutuskan dan memilih bekerja di kantor staff presiden itu tidak keputusan sendiri mas jadi itu keputusan bersama teman-teman di Fable juga di jaringan-jaringan PPRBM Solo saya soan satu persatu diskusi kita melakukan kajian apa peluang dan juga tantangan ketika saya katangkalah bekerja di kantor staff presiden kemudian juga di internal PPRBM Solo jadi setelah komunitas kita di internal lembaga di PPRBM Solo kalau saya bekerja di kantor staff presiden peluang dan tantangannya akan seperti apa baik bagi saya sendiri maupun bagi PPRBM lebih lewas lagi bagi gerakan gitu jadi sebetulnya motivasinya itu gak jauh beda ya pak tetap memperjuangkan isu disabilitas atau divabel juga pak ya itulah rekomendasinya jadi teman-teman divabel dari mulai dari khususnya di Jawa Tengah ya yang saya datang itu mulai dari ujung barat berbes tegal gitu ya sampai ujung timur belura kabupaten belura itu saya sharing dengan teman-teman minta pertimbangan minta saran gitu ya memang itu adalah semacam mandat gitu ya saya diberi mandat oleh teman-teman ya suarakan saja kejadian-kejadian kebutuhan kebutuhan persoalan-persoalan harapan-harapan mimpi-mimpi teman-teman di lapangan itu untuk bisa semaksimal mungkin menjadi substansi dari regulasi-regulasi di tengah nasional jadi jadi ada di eskalasi ke atas ya pak jadinya jadi kesaktiannya apa sih pak kalau di KSP itu ketimbang dulu ya di level LSM itu saktinya itu apa pak bahasanya kesaktian ya kesaktiannya apa nih maskiton maskitonnya apa sebetulnya ya setiap posisi tentu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing bergerak di crossroad itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing bergerak di atau bekerja di kantor staf presiden juga ada kelebihan dan juga ada kelemahannya di mata saya jadi kesaktian atau kalah kelebihannya gitu ya itu memang kantor staf presiden memang diberi mandat untuk secara langsung secara dekat secara lekat itu memang membantu presiden dan wakil presiden dalam pengendalian program-program prioritas nasional pengelolaan istri strategis dan komunikasi politik dengan katangkala kerja-kerja teknokratiknya itu ya monitoring debatel neking akselerasi ya katangkala bagaimana sebetulnya arahan-arhan presiden visi-misi presiden dan wakil presiden tentu saja ya itu betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya dan dirasakan manfaatnya seluas-luasnya oleh masyarakat dalam konteks ini penjelang disabilitas berarti sebelumnya secara sederhana itu bahwa ketika DKSP jadi bisa punya akses yang lebih nih ya Pak untuk bisa melibatkan banyak pihak di level atas berarti Pak ya kalau selama ini mungkin perjuangan di grassroot itu dari bawah gitu ke atas sedikit-sedikit gitu tapi kalau sekarang jadinya bisa punya akses langsung seperti Pak Mam Pracita mengadakan koordinasi antar kementerian jadi bisa seperti itu Pak ya ya betul sekali jadi langsung ini ketanggelah tingkat nasional itu bisa melakukan koordinasi komunikasi dengan semua kementerian dan lembaga tingkat nasional untuk mainstreaming HH penjalan disabilitas ya jadi ya itulah saktinya teman-teman berarti jadi ada punya akses ya ya itu salah satu ya kalau kesaktian atau kemewahan ya dalam kemewahan yang itu tidak saya miliki waktu di grassroot ya di grassroot kan ya kita bergeraknya tadi yang Mas Dimas sampaikan itu bottom up tapi kalau apa di KSP disini kita lebih menggelurakan proses maupun substansi dari regulasi nasional itu jangan jauh-jauh dari aspirasi publik gitu jadi ibaratnya kalau dulu tuh mobilnya Avanza tapi sekarang Ferrari nah tapi resikonya kalau Ferrari itu lebih kenceng jadi harus lebih hati-hati lagi Pak ya lebih bertakjian harus cepat iya tapi juga harus tepat harus tepat cepat karena memang ini regulasi nasional berpengaruh kepada seluruh wilayah bangsa Indonesia dan berlakunya itu kan sangat panjang ya namanya regulasi jadi tepat sekali yang disampaikan Mas Dimas tadi ya jangan sampai salah kalau ada kesalahan atau ada kelemahan di sana koreksinya itu juga butuh proses lagi dan itu tidak mudah betul ya saya juga meskipun sedikit banyak masih di level ya kucol di pemerintahan cuman sedikit banyak tau lah ya nah tapi gini Pak ngomongin Pak Maman kan membinanya soal HAM Pak hak asasi manusia khususnya teman-teman disabilitas nah satu hak teman-teman disabilitas itu adalah kan hak pekerjaan ya Pak yang di yang di apa dijamin oleh undang-undang penyandang disabilitas nah menurut Pak Maman gimana Pak kondisi atau situasi saat ini Pak untuk apa ya kondisi teman-teman itu khususnya di bidang tenaga kerja lah Pak apakah setelah ada undang-undang tahun 2016 itu sudah membaik atau gimana sih Pak yang sudah yang pemerintah itu inginkan sebetulnya ya ya sebetulnya pemerintah itu kan ingin sebaik-baiknya melaksanakan amanat afirmasi ya afirmasi yang diamatkan oleh undang-undang yaitu minimal 2% untuk perkurutan ASN pusat dan daerah sektor publik ya kemudian juga minimal 2% untuk BUMN BUMD kemudian minimal 1% untuk perusahaan swasta nah saat ini perjalanannya cukup progresif ini kita sedang bicara progressnya ya yang pertama hal yang baik hal yang baik itu dari sisi regulasi pelaksanaan itu makin katakanlah makin memudahkan untuk memperluas dan mempercepat jadi mempermudah memperluas dan mempercepat hak penyakit untuk direkrut menjadi ASN ya salah satu jadi ASN itu ya Pak kemudian juga mempermudah mempercepat dan memperluas penyakit untuk masuk BUMN dan penyakit swasta tapi ini dari sisi regulasinya ya cukup progresif artinya misalnya dulu penyakit hanya boleh masuk jalur afirmasi khusus penyakit dan disabilitas tapi begitu ada kasus dokter Gigi Romi kemudian diavalasi bersama kemudian oke penyakit boleh masuk jalur afirmasi khusus penyakit tapi juga boleh masuk jalur umum boleh masuk jalur kumlot boleh masuk jalur Papua karena memang misalnya penyakit itu dari Papua misalnya tetapi memang kalau masuk atau mendaftar di formasi selain formasi khusus penyakit berarti resikonya ya manut aturan formasi tersebut aturan main di formasi itu jadi memang kalau dari cerita saya sedikit tadi regulasi terus terus diperbaiki tapi memang masih ada kasus-kasus yang memang harus kita kawal betul dan itu jadi salah satu tugas pamaman juga jadinya ya salah satunya memantau mengawal itu ya karena kan ya saya juga tahun 2017 itu ibaratnya salah satu produk dari formasi khusus misabilitas itu dan mengalaminya sendiri dan lumayan mas jadi tahun 2017 itu kan 130 lalu 2018 itu ada 1800 wah drastis pak ya iya drastis jauh banget ya lompatannya kemudian 2019 itu 2400an ya yang padahal segitu banyak itu belum sampai 2% itu juga belum tuh pak ya belum tapi udah segitu banyak sudah segitu banyak artinya yang kita lihatkan progresnya ya dari 130an menjadi 1800 lalu menjadi 2400an gitu ya ini kan sesuatu yang nyata ya bahwa negara mencoba konsisten melaksanakan amanat afirmasi untuk penyalinabilitas sesuai dengan amanat undang-undang itu itu formasi disabilitas itu pak kalau saya tuh membahasakannya itu itu kayak semacam redemption pak redemption semacam penebusan dosa dari negara gitu pak bisa aja loh iya kan jadi ibaratnya mungkin ya kita tau lah bahwa masih ada pro kontra kan pak untuk formasi disabilitas mungkin dari sendiri rekrutmen ada sebagian yang menganggap belum ideal ada sebagian yang mungkin menguntungkan satu pihak tapi tidak menguntungkan pihak yang lain gitu tapi menurut saya semenjak adanya undang-undang tahun 2016 itu adanya afirmasi ini tuh kayak semacam penembusan dosa dari negara yang selama ini banyak orang dianggapnya abai gitu kan masih abai belum memberikan kesempatan yang luas nah sekarang nih teman-teman dikasih jackpot ya sebenarnya pak cekpot lagi kayak penakundian gitu ya ibaratnya bayangin formasi disabilitas yang pesertanya itu kita hanya bersaing dengan sesama disabilitas yang kadang-kadang satu formasi itu yang lamar itu gak banyak atau kadang-kadang cuma sendiri aja dia hanya perlu lulus passing grade ini kita ngumpungin di luar konteks bahwa oke ini mungkin belum ideal kok kayaknya disabilitas digampang-gampangin menurut banyak orang banyak bilang gitu kan pak kayak digampang-gampangin tapi sebetulnya ya ini kan tadi selain penembusan dosa bahwa mungkin negara melihat bahwa selama ini kondisi yang diadapi oleh penyelidikan disabilitas masih belum adil kan pak ya ya akses-akses belum dapat apa belum merata jadi ketika diberikan afirmasi ini ya kita bisa menganggapnya sebagai sebuah jackpot gitu yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya pak ya saya mencoba menikmati istilah penembusan dosa dan jackpot ya benar sekali ya selama puluhan tahun sejak Indonesia Merdeka ya memang sejak tahun 2017 itulah betul-betul secara kuantitatif itu nampak sekali ada peningkatan yang cukup luar biasa teman-teman penyelidikan dirkom jadi ASN pusat memang betul memang masih ada kasus-kasus yang tadi yang Mas Dimas sampaikan itu tidak tidak menguntungkan bagi beberapa apa ya beberapa ragam gitu ya karena memang kita lihat dan itu betul-betul nanti KSP kawal ya interpretasi terhadap inklusi interpretasi terhadap aturan pemerintah pusat itu masih beragam beragam di daerah yang itu memang tadi beberapa ragam atau beberapa kelompok disabilitas itu masih katalah belum belum mendapatkan tadi kesamaan kesempatan ya misalnya saja saya sebutkan disini saratnya itu disabilitas fisik saja atau disabilitas ringan saja nah yang dulu itu loh Pak yang aturan ada yang aneh-aneh itu Pak penyendisabilitas yang dapat berpikir dapat menyatakan pendapat dapat berjalan dapat mendengar dapat melihat terus disabilitas apa itu kan gambaran dari interpretasi tadi yang memang masih bias dan juga masih ini mas jadi ada ketentuan umum ya formasi apa yang bisa diakses dan tidak bisa diakses oleh penyelan disabilitas itu juga masih bias misalnya saja saya sebutkan yang boleh diakses oleh penyelan disabilitas adalah formasi administratif tidak beresiko kemudian yang yang tidak boleh berarti yang butuh kecepatan beresiko dan sebagainya ini kan juga interpretatif lagi kan dan bisa bias-bias seolah-olah penyelan tidak bisa mengambil keputusan tidak bisa bekerja cepat tidak boleh beresiko resiko ini kan juga masih apa ya umum ya karena sekecil apapun sama kerjaan kan ada resikonya betul nah ini hal yang harus kita katakanlah ya kita harus tingkatkan perbaiki setelah terus-menerus supaya tadi semua kelompok mendapatkan kesempatan yang sama kalau checkpot itu tadi ya checkpot itu kan saya jadi ingat dulu waktu SDSB ya nembus kembang menang tapi itu ya ada benarnya juga artinya artinya memang apa perempusan dosa yang lama sekali teman-teman ini dijadikan obyek saja dengan pendekatan charity atau beras kasihan nah sekarang dibuka lebar-lebar sebenarnya kan negara ini terutama Arun Pabu Presiden kan bukan hanya ASN ya termasuk juga teman-teman atlet ya ya itu juga banyak teman-teman saya oh iya sejak ASN para game itu bonusnya sama lho sebelum 2018 itu wah jauh banget checkpot lagi nah checkpot lagi kemarin atlet di Fabio yang pulang dari olimpiade para paralimpik oh iya paralimpik 13,5 miliar lho satu orang satu orang karena meroleh beberapa medali emas saya kayaknya harus mulai ngurusin badan mau jadi atlet eh tapi jangan sampai mundur dari ASN ke demi atlet kalau bisa kalau bisa dua-duanya oh begitu saya doakan bapak sambil lihat itu masih jalan gak masih masih ya oke sorry ini ada merah-merahnya atau yang di atas itu kayaknya masih jalan masih ya nanti kalau gak jalan disuruh jalan lah oh gitu pak ikus roda kalau perlu suruh jalan pak ikus roda biar cepat iya oh iya iya jadi itu teman-teman jadi kadang-kadang saya disini tuh ini sering ngikutin kursi roda-nya pamaman di belakang eh kadang-kadang mulai lebih cepat pamaman ininya jadi lari-lari di belakang saya itu apa ya ya karena terbiasa pak ikus roda setiap hari itu kan kalau roda itu kan gelinding ya iya kalau tidak ada hambatan itu cepat nah saya kadang-kadang lupa kalau di belakang saya itu ada mas dimas kan lebih baik saya diem aja tangan saya didorong mas dimas iya iya ternyata tangan saya itu semacam semi otomatis gitu nah ngomongin tadi pak rodanya gak ada hambatan pak tapi kan pak momen juga kadang-kadang sering menemukan kalau di kursi roda itu kan ya kalau pas di bidang yang licin gak ada hambatan bisa kenceng tapi kalau pas di karpet mulai jadi lambat kan iya betul nah itu juga kadang-kadang kan yang dialami juga nih pak oleh teman-teman jadi udah ada pejekpot udah ada tadi yang penembusan dosa negara tadi formasi disabilitas tapi kadang-kadang kok masih tetap ada persoalan gitu loh pak di dalam dari teman-teman yang sendiri teman-temannya yang disabilitas pak kalau gak salah pak momen sempat ini ya denger juga ya beberapa teman-teman yang mungkin mengalami gak tau ya mungkin seperti ada yang merasa kurang nyaman di tempat kerja atau bagaimana itu sempat denger gitu juga ya pak iya karena saya kan juga ikut grup ASN inklusif oh iya kita ASN inklusif ya kemudian juga saya juga kenal dan bahkan teman-teman sebelum mendaftar itu kan cukup banyak teman-teman yang minta informasi kepada saya dan setelah ter apa terrekrut atau lolos akhirnya menjadi ASN itu juga memberitahu saya sharing gitu memang menjadi ASN sudah tercapai tetapi itu kan baru awal sebetulnya ya itu baru ya start aja itu pak iya baru start perjuangan masih jauh masih awal kan masih awal banget nah harapan saya kan bukan harapan dalam konteks membebani enggak tapi semakin banyak penyelanabilitas yang masuk ke dalam sistem pemerintahan itu kan bisa DPID melakukan apa ya advokasi gitu melakukan solidisasi membangun komunikasi memberikan inspirasi atau input-input secara langsung gitu tetapi memang sampai hari ini cukup banyak teman-teman yang katakan merasa belum ideal ya sewasana di tempat kerja asesibilitasnya belum ideal atmosfer kerja belum ideal support sistem belum berjalan bahkan ada teman-teman yang sudah ancang-ancang waduh kalau kayak gini saya jadi tertekan nih Pak Maman saya ingin mundur saja ah disitu saya memberikan masukan teman-teman ayo jangan-jangan ini gak mudah ini padahal masih baru ya Pak iya masih baru iya saya oh jangan ini kesempatan yang luar biasa langka ini jadi saya di kata sabreden itu sampai sementara ini berkesimpulan sebetulnya semakin banyak teman-teman yang memiliki posisi strategis di dalam pemerintahan itu makin bagus makin mudah mengubah dari dalam bekerja dari dalam kan nah ketika di awal-awal teman-teman sudah mau menyerah ya saya kasih spirit ayo dong fighting spiritnya ditambah lagi gitu betul karena kadang-kadang itu bisa jadi persoalan itu bukan dari eksternal ya Pak kadang-kadang malah dari diri sendiri kadang-kadangnya iya selalu kan faktor itu kan internal-eksternal loh Mas ada wah iya okelah faktor eksternal selalu ada tidak mungkin tidak ada kan faktor eksternal karena kita bekerja dengan orang banyak di lingkungan yang dinamis teamwork jadi ada pimpinan ada rekan kerja betul tidak mungkin zero problem dari eksternal pasti nah tapi itu kan kadang-kadang ada yang bisa kita kontrol ada yang tidak bisa kontrol nah pastikan yang bisa kita kontrol itu kita menyiapkan diri sebaik-baiknya yang faktor internal tadi dari faktor internal fighting spiritnya kemudian seni-seni bagaimana membangun komunikasi kemudian bagaimana apa katakanlah mulai mengenal ekosistem lalu mencoba membangun support system nah ini tentu effort yang butuh fighting spirit dari internal kemudian juga membekali dengan pengetahuan-pengetahuan terbaru kalau perlu ya ekstralah gitu mencari informasinya jangan katakanlah menunggu saja ya ini yang saya katakan tadi betul karena menurut saya gini ya Pak kalau kita nih sebagai penjalan disabilitas ya kita tahu bahwa ya Tuhan itu menakdirkan kita seperti itu pasti tanpa gak mungkin tanpa alasan kan Pak kalau kita seperti ini kan berarti kita tuh sebetulnya kuat gitu kan iya gak Pak ketika kita punya kekurangan punya keterbatasan tapi kita masih bisa eksis sampai sekarang itu berarti kita kuat jadi sebetulnya kita tuh sebetulnya untuk tantangan-tantangan sebetulnya harusnya kita tuh bisa gitu ya Pak dan untuk bekerja lebih keras berjuang lebih keras itu harusnya itu udah makanan sehari-hari lah ya maksudnya gak Pak Pak iya sepakat lah iya apa ya semua orang kan memang harus memperjuangkan dan bukan hanya memperjuangkan mengorbankan bahkan mengorbankan sesuatu untuk untuk hal lain yang lebih baik lebih besar lebih baik dan terus lebih baik selalu belajar dan terus belajar katalah tadi untuk mendapat support eksternal itu kan juga tergantung internal kita juga betul bagaimana orang tahu dan mau membantu kalau kita sendiri tidak mau bahkan gak tahu diri sendirinya nah kita sendiri tahu gak nih apa kebutuhan kita kurangnya kita betul gap antara tugas dengan kemampuan dan kesiapan kita itu tahu gak kita ini gap itu maksudnya ketidak apa ya ketidakseimbangan antara tuntutan tugas dengan kemampuan diri gitu nah itu kita harus paham tuh sadar diri kita itu sebetulnya gap kita dimana dengan tugas tugas fungsi kita itu bahasa teknokratiknya gitu ya setiap gap itu kan ada tukusinya itu ya tugas dan fungsi nah tugas dan fungsi itu kan dijapakan lagi menjadi tugas-tugas harian nah itu kita harus tahu nih waduh untuk melakukan ini saya sudah punya kapasitas sudah punya kesiapan atau belum nah itu yang saya sepakat mas Dimas tadi sadar dirilah kita ya makanya itu juga pak yang buat saya itu sadar diri ketika masuk di kemeniput kayak masih aduh cara keilmuwan kayaknya kurang banget nih udah lulus kuliah udah kelamaan gitu kan terus ini hal baru juga dulu kita pas di jurusan sastra itu kan yang ngomonginnya masalah apa kewilayahan terus juga masalah ini kok tiba-tiba kita ngurusin pendidikan penilaian lagi gitu kan waduh bener-bener butuh belajar akhirnya cari nih beasiswa kuliah lagi gitu kan oke nah itu yang saya masukkan menyadari diri sendiri dalam artian cita-cita aku apa mandat yang diberikan padaku apa lalu sejauh mana dan apa saja gapnya dan apa yang bisa saya lakukan kalau bisa kemampuan kita itu paling tidak seimbang dengan mandat kita supaya apa supaya kebijakan afirmasi yang sudah diberikan oleh negara kita itu tidak menimbulkan katangkalah disappointed ya publik maupun ini mengecewakan gitu jangan sampai nih semoga tidak terjadi ya tuh kan dikasih kesempatan juga tuh kan nah ini bisa bisa malah makin tebal ini nanti ini ya apa ketidakpercayaan itu jadi please teman-teman tambah fighting spiritnya upayakan terus mempersiapkan diri membekali diri supaya bisa minimal seimbang dengan mandat amanat yang melekat pada posisi kita sebagai ASN setuju banget pak apalagi ibaratnya kita tuh dengan sistem baru sekarang ini ketika sistem ada meritokrasi ya pak jadi kita ngelamar aja itu bener-bener gak butuh ya gak butuh apa-apalah cuman butuh ngumpulin berkas bahkan kalau dulu aja sistem kita belum tes aja udah disuruh surat yang mahal-mahal kan pak SKCK surat kesehatan sekarang kita suruh tes dulu lulus baru disuruh tes kesehatan iya bener sekali tadi kan itu bagiannya kemudahan terus juga kalau yang dulu jaman dulu ya kita ngomongin jaman dulu banget ya pak kan banyak yang dulu kan image nya kalau masuk PNS itu pasti ada ya ada itunya lah pak ada swapnya segala macam sekarang bener-bener bersih gak ada apa-apa tinggal kita modal kita mau berjuang mau belajar nah ketika sudah dapat jangan sampai jangan sampai banget disia-siakan ya pak itu kan amanat reformasi ya pak salah satu amanat reformasi kan reformasi birokrasi salah satunya merekan sistem meritokrasi dengan transparansi seleksi ASN kita karena tidak mungkin reformasi birokrasi berjalan kalau ASN nya tidak memiliki tadi semangat meritokrasi tadi sesuai kompetensi kemudian nah seleksi ASN kan terbuka hasilnya apa langsung dimonitor gak bisa tipu-tipu apalagi tadi KTBNC atau OAM itu udah cerita lama gak bisa cerita lama ya sudah selesai jadi emang luar apa ininya dan jadi yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah tadi yang bisa kita kendalikan ya pak kita harus memiliki fighting spirit kita daya juang kita gitu meskipun kita tahu pada faktanya mungkin ada faktor-faktor eksternal tadi ya pak dan itu sudah di ke awal nih oleh Pak Maman dan KSP dan banyak stakeholder yang lain untuk mengawal itu ya pak ya jadi kalau ada yang apa pemahaman dan praktek yang masih bias masih diskriminatif itu terus kita evaluasi kita perbaiki kita sempurnakan tetapi memang tadi saya sampaikan tidak mungkin ada zero problem betul masalah-masalah itu justru kita menjadi ASN itu kan untuk menyelesaikan masalah gitu ya jangan menjadi bagian dari masalah setuju banget pak kalau kita hanya bisa komplain menjadi pelayan masyarakat pak judulnya ASN itu pelayan publik ASN itu